Pemirsa anggota DPR RI terpilih Jamaluddin Malik datang ke pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan mengenakan kostum superhero fiksi dari Jopang Ultraman. Kehadiran menjadi sorotan saat di Kompleks Parlemen sebelum pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih RIODE 2024-2029. Suasana pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan dipenuhi momen yang tidak biasa. Salah satu anggota terpilih Jamaluddin Malik dari fraksi Golkar menarik perhatian publik dengan penampilan yang mencolok mengenakan kostum superhero Jepang Ultraman. Penampilannya ini tidak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menyiratkan pesan yang kuat tentang komitmennya dalam melawan kejahatan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ketika memasuki ruangan pelantikan, Jamaluddin tidak hanya tampil dengan kostum yang megah, tapi juga memperagakan pose ikonik Ultraman seolah-olah siap mengeluarkan jurus sinar. Tindakannya ini menggambarkan semangat juang dan dedikasi untuk menjadi pelindung masyarakat, sejalan dengan karakter Ultraman yang dikenal membasmi kejahatan dan melindungi yang lemah. Dalam mewawancara dengan wartawan, Jamaluddin menjelaskan bahwa pilihan kostum ini bukanlah kebetulan. Ia menjelaskan bahwa penampilan tersebut merupakan simbol dari janji yang dibuatnya kepada konstitut dan sebuah bentuk komitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan mereka. Meskipun pelantikan adalah agenda formal, Jamaluddin menunjukkan sikap yang santai dan terbuka saat ditanya apakah ia bersedia melepaskan kostumnya. Dalam menjelaskan alasannya memilih Ultraman dibandingkan superhero lain seperti Batman, Jamaluddin menyatakan Ultraman itu membasmi kejahatan. Pernyataan ini menggambarkan filosofi yang dipegangnya untuk menjadi wakil yang berani dan berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Ini baju Ultraman kenapa ini? Saya bantu jawab ya, ini adalah kampanye yang dilakukan oleh Pajamuddin Malik, Dapet Zatang 2, untuk waktu pindahkan 2024 tahun lalu. Bentuknya kita mengamalkan Ultraman ini sebagai media. Jadi di banner Pajamuddin Malik seluruh didapin itu tidak ada kotoran Pajamuddin Malik, tentunya Ultraman semua. Apakah nantinya takut menuai kritik justru dengan seperti ini, dalam pelantikan justru? Ya, ini kan masih dalam tahap kita, apa ya, enggak, enggak. Ya ini emang, emang kita mau tunjukkan kepada masyarakat bahwa politik itu enggak berbiaya mahal juga. Dengan bukti kita mengapanyakan Ultraman, bukti yang terkilih juga di situ kejahatan ini. Ini untuk Dapil berapa ada? Jateng 2. Jateng 2. Dari Prasi? Golkar. Yang maju tapi tutup Bapak. Yang maju tapi tutup Bapak. Ya. Pak, sedikit dong Pak, ngomong Pak. Boleh Pak ya. Pak, ini kan hari pertama pelantikan Pak. Itu masyarakat berharap banyak dengan Ultraman ya Pak. Lalu apa harapan nih Pak? Yang akan diberikan ke masyarakat. Berkontribusi baik kepada masyarakat. Berkontribusi baik dengan masyarakat. Denger kan? Ya. Dengar apa? Dengar pakai pomen. Pakai pomen bisa. Jadi ingin... Menurutkan masyarakat sekitar Jepara Khusus Demak dengan mendatangkan apa yang itu kebijakan elektrisatif di pusat ini. Jadi Ultraman ini melambangkan perdamaian atau seperti apa? Melambangkan menuju kesetuan masyarakat. Dengan cara Ultraman. Boleh gaya dulu Pak? Gaya dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini siapa namanya Pak? Ini kan bisa ngomong. Namanya siapa itu? Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton